Syukran ya Rabbi syukran, hadaihita kalbi syukran, nawa metadarubi syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Mirsarafah TV? Saat ini saya tengah berada di ruang seminar lantai 4 Fakultas Da'wah dan Komunikasi Wynraden Fatah, Palembang. Dimana pada hari ini, tepatnya Kamis 31 Oktober 2019, dilaksanakannya Seminar Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan tema Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Dalam Tangkap Darurat Bencana. Berikut liputannya. Seminar Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dengan tema Meningkatkan Kesadaran Mahasiswa Dalam Tangkap Darurat Bencana dengan arah sumber Haji Saifuddin selaku BPBD Sematera Selatan dan dibuka langsung oleh Dr. Khusnadi selaku dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Wynraden Fatah, Palembang. Serta dihadiri oleh Muhammad Aji Isnaini selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam dan para dosen. Dalam kesempatan ini, Saifuddin mengatakan untuk menjadi seorang relawan bencana tentunya yang diutamakan adalah kesehatan, kekuatan, dan intelijensi yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membantu karena sifatnya kerja sosial. Selain itu, harus dibekali dengan pengetahuan dasar kebencanaan baik itu secara personal maupun secara umum. Untuk relawan baru harus mengikuti pelatihan karena menggunakan alat-alat seperti pompa dan ada teknisi di lapangan yang tujuannya agar memberi pemahaman kepada relawan sehingga dapat bekerja maksimal. Kalau pelatihan khusus itu memang belum kita, tapi kita akan usahakan. Yang jelas kalau mereka mau bergabung dengan relawan bencana mereka harus dibekali dengan pengetahuan dulu. Pengetahuan dasar kebencanaan. Baik itu secara personal maupun secara umum, pengetahuan bencana secara umum ini. Karena kenapa? Kita dalam menghadapi bencana ini kalau kita sendiri sebagai relawan tidak siap akan membahayakan mereka. Perlu disiapkan. Termasuk relawan apalagi sekarang masalah pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kalau mereka ikut harus dilatih dulu. Karena kita menggunakan peralatan. Peralatan itu bisa pompa, bisa alat-alat lain, dan teknis di lapangan. Karena seperti lahan gambut itu ada sampai 6-7 meter kedalaman. Kalau tidak hati-hati bukan kita mengatasi bencana, tapi menimbulkan bencana yang lain. Kalau seleksi khusus itu memang kita prioritaskan kesehatan ya. Kesehatan, kekuatan, intelijensi mereka harus mampu. Jangan sampai mereka nanti ya kita ajak ke lapangan timbul gangguan kesehatan. Yang penting dia sehat dan mau. Mau dan mampu. Karena sifatnya kerja sosial. Seorang relawan harus berkorban waktu dan tenaga. Karena datangnya bencana tidak dapat diprediksi. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk seorang relawan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Erika Trirahayu dan Yudi Hendardi melaporkan untuk Rafa TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya.